Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali lagi di M4 kali ini pertarungan antara RFK Akira dari Brazil melawan The Valley American Mobazine disini kita lihat RFK Akira mempik Joy Claude Parsha sementara dari The Valley ada Yif Kari dan Grok sementara yang di band ada Glue Lolita, Hiruksukan Sharp siapa lagi nih guys Barat sama Fredin sementara dari The Valley ada Wanwan Kaja Benedetta Chow dan Yu Jong siapakah hero terakhir yang akan di band oleh RFK Tahamus di match kemarin RFK Hoshi kalah secara dramatis 3-2 dari Blacklist International Filipina terpaksa turun ke lower bracket Wah Kufra dari Super Shark apakah yang akan dari Mobazine ya guys ya producer di apa yang barat sudah apakah keluar assassin dari Mobazine selama ini dia belum ada keluarin di M4 ini di grup maupun yang kemarin-kemarin belum menggunakan apakah saat ini dia akan menggunakannya guys Matilda Matilda Martis jadi op Om Bazine berpikir keras pick apa Om Bazine ah baru aja tadi mau bilang Karina guys akhirnya keluar juga assassin dari Mobazine iya susah ya kalau salah-salah masuk guys Karina nya Mobazine bisa terperangkap apakah ada post guys oke kita mau siap-siap ke line of dawn guys gorengnya udah ngeberhentiin minion guys tadi artis sama-sama mendaulukan dari buff merah dapet dapet pemazine little wandaras nya wow ifnya nge-freeze line juga ya hmm hmm oh oh i emasanya habis ini selamat mati langsung untung cepat guys enggak tadi kena skill saat apa langsung ulti mati tuh apakah mau bazen wilkara defense guys atau dia buat ke arah match nge-damage set up turtle ya sama-sama jungle berarti sama-sama kuat writer-nya Oh kena stun ulti langsung mati first blood supersyarknya menjaga dari yang apa rumput jungle limit nggak ketahuan first blood kalau bayuan nangjoy kali ya Oh dihincar mau bazen eh Oh mau besi selamat bahasa tinggal dikit tuh tinggal diulti sama mati semangat itu tadi guys hampir bonyok juga coynya kenapa ayo lo hei awas timo bazen e3 kari nyaman-aman aja sama klode tapi hati-hati juga itu klode late game nanti ulti gifnya dibalikin ke belakang guys Gustala Gustala klode mmeh ranking satu hero damage permenit dia lagi satu tulet damage dia ranking satu tulet damage permenit dia per game dia pernah dia semuanya aja iya iya mau bazen ngambil bah merah tapi diketahui sama joy Hai pas mundur mau bazen datang nanti wuh kepentok sama berirnya mati lagi tapi lumayan itu dia menahan guys menahan supaya kalau dia dapat gold silknya sekali lagi ulti baru kembali mundur ulti mundur oke item wajib Klaudis sudah dibeli DHS daemon hunter swap diincek terus karinanya dibuat nggak bisa masuk Uti wajib Klaudis ulti wajib mati hmm ulti flicker dari super sharp dari kufra 05 ya guys kedudukan ya kru 3000 kode martis usaha sih kalau lihat Oh mati datang tuh hampir mati groknya Hai mati nombor jenis Oh datang empat temennya Hai tidak jadi mati teman yang mau nolong kuno udah nggak ada mana tuh Hai habis web ini dia pasti Rikos Uti pas ya buat suruh mundur buat hancurin turit aja oke Turet mid juga udah setengah guys cuma Turet bawah doang yang RRQ akhirnya kalah kena skill 2-nya mortal coil namanya mundur wuhh wuhh cepet juga sih cuy wuhh tato lagi tiga akan wuhh dapet Hai sampai sama sekali 01 00 00 RRQ belum ngekill guys Masih hancur Sudah beda 2000 Glowing one Kufra beda 400 King Skill 2 Mid hancur juga Rugi lagi Harga turut mahal Pengennya tetap matahadu Skill 2 Ini yang mau ngomong Cloudy nya belum terlalu ikut invite Kita harus waspadai Juga nih The Valley Lagning trancar juga ada dibeli Sama Pasha Bawahnya tuh Langsung mau basin Objektif lord Ketauan martis di bawah Digas nih Mati kingnya Terima kasih Sama kufra Mati dah semua Super shark yang nyelamatin guys Kufra nya Kufra nya 2 versus 10 guys Hancur Hancur turut mid Langsung rata Langsung sama Tapi goldnya jauh Tapi goldnya jauh Udah 6 ribu guys Udah 6 ribu guys Karianya langsung less Ulti 6-6-7-6-6于 forgiveness Kepak 3-3-4-3-4-3-4-8-4-7-6-6-7-5-6-7-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-7-6-7-6-7-6-7-6-6-7-6-6-7-6-6-7-6-6-6-7-6-7-6-6-6-6-6—0-6-7-8-6-5—7-6—1-6— sensors kartu selamat menikmati nah, kufranya itu guys bahaya dapet mau bazennya hypercarry oh, kenapa ini guys dari sananya guys layarnya sulit masuk ya karena ada kufra sih guys sebenarnya skor 3-10 Clody kagak ada rasa guys ah, shodown tapi karirnya wide up guys wide up wide up menang mantap team fight yang bagus harusnya gak usah dipaksain guys karena duit banyak tadi di RRQ akhirnya langsung huni ganti golden staff guys biar cepat basic attacknya oke guys selamat untuk The Valley yang menang di game yang pertama nice try untuk RRQ akhirnya semoga di game yang kedua bisa memberikan perlawanan oke guys jangan lupa tinggalkan like komen, share, and subscribe sampai jumpa guys di game yang berikutnya Assalamualaikum